Satu kata itu holistik. Saya William Cornelius, saya bekerja sebagai Chief Corporate Architect di Arga Pelago Internasional, perencana desainer dan juga manajer proyek untuk hotel-hotel Arga Pelago Internasional. Di sini saya memanage tim yang terdiri dari arsitek dan interior desainer. Kita selalu bekerja memastikan proyek-proyek hotel berjalan sesuai dengan standarisasi dan juga regulasi dari pemerintah. Saya memulai bekerja di Arga Pelago Internasional sebagai Corporate Architect. Sekarang sudah 10 tahun saya di sini. Saya selalu mengusahakan untuk meluangkan waktu bersama tim saya, satu demi satu, menanyakan progres proyek masing-masing. Nah, dari situ saya bisa oversee semua proyek yang sedang kami handle ya. Supaya make sure setiap proyek itu mendapat perhatian yang cukup, misalnya ada isu-isu di lapangan, kita bisa mencari solusi yang terbaik. Menurut saya arsitektur itu sangat berpengaruh terhadap persepsi, kepuasan, loyalitas tamu. Saya mengutip satu buku yang sudah saya baca, yaitu Thinking Fast and Slow. Yang pertama adalah pola pikir sistem satu, yaitu yang cepat, instan, otomatis, intuitif. Sistem dua itu lambat, rasional, terstruktur. Hal itu berhubungan dengan arsitektur. Tamu itu memilih hotel kita hanya menggunakan sistem satu. Mereka melihat hotel ini baik, lokasinya bagus, lalu juga interiornya bagus. Sesudah mereka memilih hotel tersebut, biasanya pada saat mereka tinggal, baru sistem dua itu mulai berjalan. Di mana mereka mulai memikirkan secara rasional pengalaman mereka di hotel tersebut. Jadi, arsitektur itu sangat berpengaruh menurut saya. Saat ini kita memiliki beberapa brand hotel, near future akan lebih banyak brand-brand menarik lainnya. Setiap brand itu memiliki keunikan tersendiri secara prinsipil. Kami merancang satu desain arsitektur atau interior, kami akan mulai mempertanyakan dulu identitas unik apa yang diharapkan dari brand tersebut. Baru kami mulai mengembangkan bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, kamarnya seperti apa, dan fasilitasnya seperti apa. Menurut saya itu sangat penting ya, identitas unik tersebut. Karena saya ingat satu pengalaman saya mengunjungi salah satu proyek hotel Fave. Hotel itu belum ada signage sama sekali, tapi taxi drivernya bilang ke saya, Oh ini hotel Fave ya Pak, padahal dia sama sekali tidak melihat ada tulisan Fave di sana. Jadi menurut saya itu sangat penting, pemisahan setiap karakter brand. Untuk masuk ke bidang arsitektur, khususnya perhotelannya, yang paling penting itu adalah harus memiliki hospitality heart. Kita harus punya sikap, punya sifat yang melayani. Jadi arsitektur hotel itu harus punya empati, harus punya kehangatan, kepedulian. Kita harus bisa memahami, merespons tamu, jadi kita tahu kebutuhan mereka seperti apa. Saya selalu beranggapan arsitektur itu seperti sebuah mobil yang berjalan ya. Kita tidak bisa hanya melulu melihat ke depan, tapi juga kadang-kadang kita harus melihat ke belakang. Kita selalu bercermin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Komentar-komentar tamu, mendapat masukan dari departemen-departemen operasional atau departemen lain di Arkepelago. Dari situ kita belajar pengalamannya seperti apa. Pada saat sekarang, tamu-tamu hotel itu lebih memperhatikan kebersihan, lebih memperhatikan kesehatan, begitu ya. Bercermin dari pengalaman seperti itu, kita sekarang mengarah kepada biofilic design, di mana kita memasukkan elemen-elemen alam ke dalam bangunan. Jadi hotel itu bukan lagi satu benda tertutup. Kita tetap harus bergerak maju ya, kita akan terus melihat perkembangan yang terjadi di masa depan. Dalam arsitektur, satu pendekatan yang mempertimbangkan bukan hanya dari satu aspek saja, tapi dari semua aspek yang saling berhubungan. Tidak bisa hanya melihat dari segi desain, estetika, tapi kita juga harus mempertimbangkan aspek teknis, aspek operation, kenyamanan tamu, sosial, budaya, satu tempat. Jadi menurut saya, satu kata itu holistik. Terima kasih telah menonton!